Hai Sobat Info Dari sekian banyaknya dan juga beragamnya hewan ciptaan Tuhan nih guys Ada satu hewan yang bisa kita bilang sebagai hewan pendok rakmut Dia berbulu, suka makan ikan dan juga suka mengeong Yap, apalagi kalau bukan kucing Sudah bukan rahasia umum lagi nih guys Jika kucing jadi hewan peliharaan yang favorit selain anjing Selain tingkahnya yang lucu, ternyata kucing Kucing juga punya kode tersendiri loh guys Untuk menunjukkan rasa cintanya kepada sang pemilik Oleh karena itu berikut ini adalah beberapa tindak laku kucing Yang bisa saja belum kamu ketahui Nah kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di info gila kali ini Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya Agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Mengusap atau menyeruduk keningnya ke bagian tubuh kita Ayo ngaku guys, bagi kalian pemilik kucing pasti pernah dong mengalami hal yang satu ini Ya lebih sering si kucing mengusapkannya kadang seperti menyeruduk keningnya ke betis kita kan guys Nah ternyata hal ini merupakan tahap awal si kucing dalam menyayangi seseorang atau pemeliharanya loh guys Bahkan nih, si kucing juga menandakan hal ini sebagai pengingat kepada kita bahwa ia belum diberi makan atau diajak berumain Ya seperti pada umumnya guys, kucing memang menggunakan perilakunya untuk berkomunikasi dengan kita Bahkan ketika ia lapar atau ingin diperhatikan Isyarat seperti ini merupakan hal yang penting ya guys Jadi jangan heran, kalau kamu pulang kerja atau beraktifitas dari luar Dan ketika pulang si mahluk berbulu ini membeli isyarat dengan musap keningnya pada kaki kamu Bisa aja nih, si kucing lagi kelaparan nunggu kamu pulang Kode keras ya cing Suara dengkuran atau kuring yang mengeras Jangan takut ya apabila si kucing seperti mendengkur atau kuring keras di dekat kita ya cat lovers Justru hal ini merupakan tanda bahwa si kucing merasa tenang dan juga nyaman di dekat kita Dengan memenjamkan matanya nih guys Ia juga suka mendengkur keras apabila situasi di sekitarnya nyaman Apalagi jika kita berada di samping mereka Nah ternyata dalam hal ini Bahkan harimau dan singa pun memiliki kebiasaan yang sama Apabila merasa tenang dan nyaman dengan sesuatu atau keadaan sekitar mereka Mungkin banyak di antara kalian yang belum mengetahui hal ini kan guys Bahkan mungkin kebanyakan orang berpikir Bahwa si kucing merasa tidak nyaman bahkan ketakutan Eits jangan salah paham lagi ya guys Karena nyatanya dengkuran ini menandakan si kucing merasa nyaman ya Bisa juga menjadi sebuah isyarat bahwa kucing kamu ingin terus dielus loh guys Melakukan kencing spraying di sembarang tempat Nah hal ini merupakan hal unik yang mungkin kamu jarang ketahui nih guys Kucing ternyata melakukan kencing spraying atau menyemprot nih Untuk mengklaim kepemilikan sesuatu atau menendai daerah kekuasaan Nah karena kucing adalah hewan teritorial Sama persis seperti nenek moyangnya yakni singa Jadi misalnya pusendut melakukan spraying di depan rumah kamu nih guys Itu artinya halaman depan rumah itu sudah menjadi daerah kekuasaannya Dan ketika kucing lain mencium bau bekas spraying tersebut tidak akan berani mendekat deh Jika mendekat pasti nanti akan ada perkelahian Ternyata nih guys perilaku spraying biasanya dilakukan oleh kucing jantan aja nih guys Sedangkan kucing betina biasanya tidak melakukan spraying Beberapa kucing betina melakukan spraying hanya karena beniru perilaku kucing jantannya Maka dari itu kucing jantan memerlukan pengembirian untuk mengurangi perilaku spraying Kadang nih meskipun sudah dikebiri mereka terus melakukan spraying Bahkan jika mereka dikebiri sejak masih kecil Jadi memang sudah bawaan nenek moyang nih guys Hobi tidur berjam-jam Kalian tau gak sih guys kalau ternyata makhluk embul berbulu alias kucing ini Tidur rata-rata 16 jam sehari Tau gak sih fungsinya untuk apa? Nah kalau kalian gak tau Ternyata nih guys hal ini untuk mencharge tubuhnya untuk berburu Karena ketika berburu nih guys Kucing menggunakan energi secara mendadak dan juga cepat Agar dapat menangkap buruannya secara efisien Namun jangan salah ya guys Gak semua kucing menggunakan tidur panjang untuk mencharge tubuhnya Karena kalau kucing billionaires atau kucing rumahan dan gak pernah berburu nih guys Itu sih artinya kucing kamu males aja buat lari Mengeong pada manusia Bagi kamu cat lovers apalagi yang memelihara kucing nih Kamu udah tau belum Bahwa ternyata ketika kucing mengeong pada manusia Itu memiliki makna yang berbeda dengan sesama kucing yang menandakan sosialisasi Ternyata nih guys Kucing mengeong pada manusia itu artinya Kucing sedang lapar dan menginginkan perhatian kamu Nah ketika kucing mengeong Kita harus bisa menanggapinya dengan mengelus-elus dengan halus Dan memberinya makan ya guys Nah kalau misal dia gak makan makanannya Berarti dia sedang meminta perhatian dari kamu nih Ya pengen dimanja-manja gitu deh Lucu sekali kan guys Menggaruk dinding dan kursi Mungkin kamu yang memelihara kucing harus nih bikin tempat buat kucing kamu nyakar-nyakar kayak gini ya guys Sikap kucing yang sukanya menggaruk dinding dan juga kursi Biasanya sangat menyebalkan kan guys Nah karena menyebabkan peralatan rumah tangga kamu menjadi rusak Tapi kalian tau gak sih Kalau ternyata perilaku tersebut dilakukan Untuk menajamkan kukunya agar dapat mencengkram mangsa lebih kuat Nah untuk menjaga agar peralatan di rumah kamu tidak terkena cakaran kucing Kamu bisa membiasakan kucing kamu untuk mengasah kukunya pada peralatan mengasah tersebut ya guys Dan sebisa mungkin cegah kucing kamu mengasah kuku pada barang-barang di rumahmu Nah kalau perlu nih berilah kucing tersebut kursi rusak Atau bahkan peralatan lain yang sudah tidak dipakai untuk mengganti pengasah kukunya Memainkan mangsanya sebelum dibunuh Aduh kalau kamu lihat tikus jadi mangsa kucing Pasti kasian banget ya tikusnya Semoga aja tenang di alam sana ya kus Aduh kasian banget nih Ternyata bagi kucing rumahan guys Mendapat mangsa adalah peristiwa yang langka nih Kucing dapat saja menggigit langsung sehingga mangsanya langsung mati Tetapi hal ini tidak dilakukan loh guys Ternyata makhluk berbulu ini lebih memilih untuk bersenang-senang Dan menikmati momen di mana si kucing memperoleh mangsanya Bagi ibu kucing seringkali loh dia tidak suka membunuh langsung mangsanya Tetapi membawanya hidup-hidup untuk membagi kegembiraan dengan anak-anaknya Tapi bagi kucing rumahan tidak selalu mangsanya adalah tikus ya guys Seringkali cicak, kagel, hingga burung kecil menjadi mangsa para kucing ini Tetapan kucing Pernah gak sih kamu ditetap langsung oleh kucing dengan tetapan nanar dan juga dalam? Atau tiba-tiba mengedipelan kepada kamu? Nah ternyata nih guys tenang aja ya Dia sedang tidak mengemis makanan kepada kamu atau sedang sakit demam dan lain sebagainya Karena ternyata kontak mata atau tetapan langsung kucing kepada pemiliknya Menandakan bahwa ia mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu Nah menurut para ahli nih guys Tetapan seperti ini setara seperti sebuah ciuman Yang menandakan bahwa ia percaya kepada kamu sebagai pemiliknya Wuuu so sweet banget kan guys Mengikuti kemanapun kita pergi Sepertinya isyarat yang cukup jelas kan guys untuk yang satu ini Bagi kamu pemilik kucing manapun pasti pernah dong sesekali atau bahkan sering kali dibuntuti oleh kucingnya kemanapun kamu pergi Terutama saat di dalam rumah Nah ternyata nih guys jika kucing sudah sayang kepada pemiliknya Ia akan lebih suka sering berada di sekitar pemiliknya Jadi saat kamu kebetulan berada di rumah Dan si Meong selalu mengikuti kamu kemanapun kamu berjalan Itu menandakan bahwa dia berusaha mencari perhatian kamu Selain itu nih guys Kadang kucing juga suka sengaja ingin membuat kamu tersandung Saat sedang berjalan hanya untuk menarik perhatian kamu Yang mungkin saat itu sedang sibuk membersihkan rumah Atau sibuk kesana kemari tanpa memperhatikan si Meong Menggerak-gerakan ekornya Kalian harus tahu nih guys bahwa ekor kucing bukan hanya dekoratif saja ya Akan tetapi ekor juga menandakan apa yang sedang dirasakan oleh si Meong Kalian tahu tidak bahwa ternyata bentuk ekor yang tegak dan sedikit melengkung Menandakan bahwa kucing bahagia berada di dekat kamu dan ingin bermain Bahkan nih guys dalam beberapa ilmu mengenai perilaku kucing Kamu bisa loh guys mengetahui kondisi perasaan kucing kamu Karena ekornya seringkali bisa juga memberi banyak tanda Bahkan bisa menjadi tanda bahwa dia sedang kerancam loh guys Jadi gak ada salahnya nih Kamu mempelajari gerak-gerik ekor kucing yang kamu pelihara ya guys So itu tadi adalah informasi mengenai beberapa tingkah laku Atau bahkan sebuah isyarat dari kucing kepada pemiliknya Jadi gimana nih guys Semakin sayang kan kamu sama kucing yang kamu punya Tentunya karena kita sebagai manusia sudah sepatutnya nih Kita berkasih sayang sesama makhluk hidup Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu Agar bersama kita menambah wasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye